Halo Chess Lovers, kali ini admin menghadirkan pertandingan spektakuler dari sang penyihir catur. Mikhail Tal Mikhail Tal memulai pertandingan pion E4, hitam memilih Skandinavian Defense. Pion D5 Pion makan pion, ster makan pion. Kuda C3, ster kabur ke D8. Pion D4, kuda F6 Luncur C4, pion maju ke E6. Mikhail Tal mengeluarkan kuda ke F3, luncur hitam B4. Tal Rokade, kuda gerak ke D7. Ster maju ke E2, luncur pukul pion. Pion makan pion, raja hitam langsung Rokade. Luncur putih meluncur ke G5, benteng E8. Kuda E5, kuda hitam parkir ke F8. Mikhail Tal mendorong pion F4, pion C5. Benteng D1, ster hitam D6. Mikhail Tal mulai mendobrak, pertama-tama ia mendorong pion ke F5. Hitam mempertahankan diri. Kuda loncat ke D5. Pada posisi ini sang penyihir catur mulai beraksi, Mikhail Tal melakukan taktik pengorbanan kuda. Yaitu dengan manuver kuda makan pion di petak. F7 Raja menyantap kuda, pion makan pion. Double skak. Raja ngumpet ke G8, pion maju ke E7. Kuda hitam bergerak ke E6, pion pukul pion. Hitam kemudian melakukan skak, ster mencaplok pion. Raja geser ke H1, kuda hitam mengancam ster dengan makan pion di C3. Tapi ternyata, pada posisi ini Mikhail Tal melakukan taktik pengorbanan ster. Mikhail Tal memilih melangkahkan benteng ke petak. D8. Jika pada posisi ini, hitam menggerakkan kuda makan ster. Maka, Benteng mencaplok benteng. Skakmat. Oleh sebab itu, pada pertandingan aslinya di posisi ini, hitam tidak menyantap ster. Hitam mencoba bertahan dengan langkah luncur ke D7. Namun lagi-lagi, pada posisi ini Mikhail Tal kembali mengorbankan ster. Kali ini Mikhail Tal meletakkan ster ke petak. E5. Hitam menjawab, ster menyantap ster. Langsung dibalas dengan manuver benteng putih ke petak. F8. Satu-satunya pilihan bagi hitam adalah benteng pukul benteng. Langsung disambut oleh Mikhail Tal dengan aksi pion promosi menjadi menteri di petak. F8. Dan ini adalah skakmat.